Gue pengen bicarakan ini nih Bang, yang lagi gue akhir-akhirnya cukup concern nih Bang. Gue melihat di sosial media ya Bang, khususnya Bang, dalam beberapa tahun belakangan ini, banyak sekali pembicaraan mengenai politik dan anak muda gitu Bang. Nah, banyak yang gue temui anak-anak muda ini terlihatnya mereka cukup antusias membahas politik, tapi gue juga melihatnya mereka ini agak seperti ada disorientasi gitu loh Bang, terhadap politik itu sendiri gitu loh. Nah, disini gue pengen menanyain sama lo nih Bang, menurut lo sendiri untuk anak-anak muda nih yang kira-kira baru mau belajar politik, atau bahkan mau masuk politik, kira-kira politik itu apa sih Bang menurut lo nih? Dan kira-kira bagi mereka tuh apa yang harus mereka persiapkan gitu loh Bang, khususnya untuk pelajar dan mahasiswa nih yang beberapa tahun belakangan bisa dikatakan sebagai komoditas utama nih. Ya, pemilihan. Jadi, soal anak muda ya, memang bagi gue, Mat, dari dulu di dalam sejarah di seluruh dunia gitu, emang anak muda sebagai kategori politik itu, itu nggak banyak gitu di negara-negara di seluruh dunia gitu. Kalau di Eropa gitu setelah revolusi industri ada kelas buruh namanya kan, kelas pemilik modal gitu, atau kelas borjuis, kelas proletar gitu. Tuan tanah, habis itu ada pekerja gitu misalnya. Utara, selatan gitu di Perang Sipil gitu ya, utara yang pro industri, selatan pro perbudakan gitu ya, utara yang menolak itu gitu. Jadi memang gue nggak melihat memang di seluruh dunia itu kategori muda tua ini menjadi kategori politik gitu. Mungkin ada tapi bukan pola yang lazim gitu ya, bahwa anak muda itu sebagai sebuah kategori politik. Nah inilah yang menjadi unik di Indonesia, di mana sejarah kita itu sejarahnya orang-orang muda gitu. Anak-anak muda, golongan muda, golongan tua gitu misalnya, itu menjadi sebuah cerita dalam pebentukan sejarah kita sebagai sebuah negara gitu, sebuah negara bangsa. Nah, balik lagi ke pertanyaan lu tadi soal bagaimana sih anak muda ini sebagai kategori politik, apa definisi politik bagi anak muda? Ya bagi gue sih, ya itu tadi, sebagai kategori sosial anak muda ini nggak jelas gitu. Anak muda ini apa juga? Gue belum tahu. Dari dulu itu gue sangat skeptik loh, Skeptikal gitu dengan istilah gen Z misalnya, millenials gitu. Terus, apalagi itu, apalagi itu gue itu skeptis banget dengan istilah-istilah itu semua udah. Karena, bagi gue itu bukan sebuah kategori politik gitu. Karena belum ada, belum ada model yang serupa, yang betul-betul mendorong sebuah perubahan sosial yang fundamental gitu loh, di seluruh dunia. Jadi gue agak skeptis dengan kategori-kategori itu. Ya, kadang gue bertikai dengan teman-teman dari yang punya perspektif soal marketing gitu. Kalau marketing mungkin aja gitu, ada behavior-nya gitu, anak muda, bapaknya sama anaknya di marketing itu polanya pasti beda. Lu lagu kesukaan lu sama lagu kesukaan bokap lu, gue yakin gak sama gitu. Gue gak tahu nih, jangan-jangan Mamat ini juga dengerin The Low It gitu, atau trio ambisi atau apa gitu. Gue gak tahu. Gak tahu gue. Nah, makanya gue bilang tadi, kalau di dalam marketing itu sangat mungkin terjadi gitu. Tetapi di dalam politik kategorinya bisa jadi beda bro. Biasanya di politik, bapaknya apa, anaknya juga milih partai itu misalnya. Biasanya nih pola umumnya, karena ini sesuatu yang established gitu. Misalnya. Ya, di Amerika lu lihat kan, John Kennedy sama saudara-saudaranya, adiknya segala macam itu demokrat gitu. Bob Kennedy juga demokrat gitu kan. Iya kan. Terus di Indonesia juga hal yang sama gitu. Apakah anaknya Pak Surya Paloh gak di Nasdem gitu. Di Nasdem juga gitu. Iya kan. Jadi, gue agak skeptis gitu dengan kategori muda tua di dalam hal menentukan kategori politik gitu. Muda tua ini mungkin kategori biologis dia relevan. Kategori ekonomi, marketing mungkin dia relevan. Tapi sebagai sebuah kategori politik, disitu mulai banyak tanda tanya gue gitu. Gue mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan, apakah anak muda ini sebagai kategori politik itu memang sesuatu yang existing, sesuatu yang ada, atau itu sengaja diciptakan. Jadi karena kategori biologisnya memperlihatkan bahwa anak muda itu sebagai pemilih terbanyak, maka para politisi, para polster, para awak media gitu, memberitakan bahwa ini sebagai sebuah kekuatan politik. Tunggu dulu. Kekuatan politik itu kan syaratnya ada tiga, Mat. Pertama, dia punya ideologi. Anak muda ini ideologinya apa? Gak jelas juga sih. Ya, kita gak tahu gitu. Ya, kayak gue contohin tadi. Pak Jokowi anaknya di PDIP juga, Bro. Iya kan? Jadi, pertama ideologi, nilai, values, and so on, and so on lah ya. Berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua, harus ada masa, Bro. Masa oke lah. Dia punya anak muda banyak gitu. Yang punya karakteristik yang sama dengan dia itu banyak. Nah, yang ketiga, itu harus ada leader. Nah, kita gak punya leader. Anak muda kita ini siapa gitu. Ya, mungkin lu bisa beda sama gue. Bisa gak setuju dengan pendapat gue gitu ya. Bahwa apapun kata lu soal 212, mereka punya leader. Itu ambil berizik gitu. Apapun lu gak suka sama kelompok yang sekuler, pada saat itu mereka punya ahok gitu. Jadi, ada leader gitu. Nah, tiga ini menjadi ukuran yang paling basic gitu sebelum kita berbicara variable-variable lainnya. Nah, makanya ketika anak muda masuk ke politik, anak muda bermain politik, anak muda menjadi bagian dari subsistem kekuasaan gitu ya. Itu kan, ya, bukan jaminan dia akan berbeda dengan yang tua gitu. Iya kan? Karena usia itu kategori biologis, bos. Kategori pasar gitu, marketing mungkin. Tapi sebagai kategori politik, dia hitungannya akan berbeda gitu. Nah, karena apa tadi? Karena ada tiga hal tadi gitu. Ya, jadi itulah poin utama gue yang mau gue omongin. Kalau lu mempertanyakan soal bagaimana anak muda di dalam politik. Iya kan? Jadi, bagi gue, misalnya lu lihat politisi muda hari ini, yang paling banyak benci politisi muda itu anak muda juga, bro. Baik itu kubu pro pemerintah maupun kubu anti pemerintah gitu. Ya, kalau yang buli-buli Mas AHY kemarin ngomong soal karpet merah itu juga, anak muda juga yang banyak, bro. Nah, misalnya di sisi, ya, gimana? Iya, dari Partai Anak Muda Samara kan? Padahal AHY ini yang masuk survei dia yang paling muda. Iya kan? Nah, poin gue sih itu ya, bahwa anak muda ini sebagai kategori politik, masih gue pertanyakan, tapi dia sebagai kategori sosial, biologis, ekonomi, ya, itu mungkin relevan gitu. Tapi sebagai kategori politik ini sangat, definisinya sangat dinamis. Mungkin, kalau lu baca, besok gue ada diskusi soal Ben Anderson tuh di Total Politik. Dia seorang pemikir, dan disertasinya itu soal gerakan ke revolusi kaum muda tahun 45-46 di Indonesia gitu. Karena dia menganggap bahwa ini kategori sosial yang sangat unik. Karena misalnya pada saat itu ada revolusi Perancis, itu bukan anak muda gitu. Itu orang yang sensi sama kerajaan yang udah mulai ngehek kelakuannya gitu. Iya kan? Ada revolusi apalagi Bolshevik, itu udah mulai males aja Masar gitu misalnya. And so on, and so on lah gitu. Nah, tetapi anak muda sebagai kategori politik, gue terus terang aja, masih belum menemu gitu contoh konkretnya di seluruh dunia ya. Kategori politik itu ya yang tadi gue bilang, indikator sederhananya ada tiga itu. Demokrasi kita itu dibangun dengan semangat anti-partai dari awalnya. Nah gitu, ketika Bung Karno bikin front nasional gitu, misalnya waktu dulu, itu untuk mengurangi kekuatan partai politik, yang waktu itu sedang bertikai juga dengan militer gitu. Ini sejarah lah, nanti lo bisa baca sendiri kalau sejarah. Nah, tetapi ada satu fase sejarah lagi yang paling umum dan paling kita alami gitu ya. Namanya itu Orde Baru, bro. Orde Baru itu kan sekitar 32 tahun ya. Lo belum lahir kan pada disini kan, waktu masih sasetan lo ya. Nah, jadi Orde Baru itu selama 32 tahun membunuh diskursus politik kita sampai ke akar rumput. Karena waktu itu ada golongan karya, ada Islam itu ke P3 gitu kan, dan yang nasionalis masuk ke PDI gitu. Nah, itu membunuh diskursus politik di akar rumput. Karena waktu itu orang gak boleh kritik, gak boleh macem-macem. Jadi gak ada gerakan politik. Gerakan politik, apa syaratnya ada tiga tadi yang gue sebutkan gitu. Tidak ada gerakan politik di akar rumputnya sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi soal. Nah, kalau lah, ini gue memakai analogi salah satu temen gue. Misalnya gini, kita ini ada berapa orang nih disini, ada lima orang ya. Seandainya kita punya pompa air di rumah, ini analogi temen gue bagus banget. Namanya Azri. Nah, kalau kita punya pompa air di rumah katanya, kalau pompa air itu tidak kita pakai lima tahun aja. Pas habis lima tahun, kita nyalain lagi tuh pompa air. Kira-kira yang keluar apa? Pasti lumpur, sampah, segala macam. Kadang-kadang pipanya mampet, segala macam. Nah, itulah situasi kita hari ini. Karena diskursus publik kita di akar rumput soal ideologi, soal politik, selama Orde Baru 32 tahun itu dibungkam gitu, di hambat, kita tidak punya ruang untuk mengekspresikan pandangan-pandangan politik gitu. Sehingga ketika Orde Baru itu runtuh, masuk reformasi, yang keluar itu lumpur-lumpur demokrasi, lumpur-lumpur politik yang selama ini itu tertahan gitu. Terendap di bawah sumur bor yang puluhan tahun itu tidak pernah kita pakai gitu loh bro. Nah, itulah yang membuat diskursus politik kita itu hari ini mengalami apa ya gue menyebutnya itu ya, shock gitu. Kita ini lagi shock bernegara gitu. Nah, ini kan kritik. Bukan, ini hinaan. Ini boleh nggak? Ini itu boleh nggak? Gitu. Nah, itulah yang terjadi gitu. Karena, karena tadi itu, barang ini udah lama nggak dipakai. Motor lo kalau udah lama nggak dipakai gimana? Iya, kan nggak bisa di starter kan? Nah, itulah yang terjadi dengan demokrasi kita sehari ini. Makanya ketika lo tanya kenapa ideologi jadi seragam, kita jadi seragam, nggak biasa bertikai, nggak biasa berbeda. Ya, karena nggak pernah dipakai bro. Iya kan? Selama ini bertahun-tahun nggak pernah dipakai. Tiba-tiba reformasi bebas, kita punya sosmed, orang bisa hantam-hantaman di situ, bahkan dimobilisasi. iya jadinya macam-macam kejadian bro. Ini ibarat lo itu jadi sprinter, yang tiga tahun udah nggak latihan bro. Tiba-tiba lo disuruh ikut turnamen, iya pasti lo bisa patah kaki lo. Gitu loh maksud gue. Nah, termasuk juga soal ideologi tadi. Kita itu udah lama nggak berideologi bro. Di de-ideologisasi, di de-departolisasi. Ketika pintu ideologi itu berubah, ah komunis, ah radikal gitu. Itu yang terjadi gitu. Karena nature politiknya kayak begitu. Selama 32 tahun itu kekuasaan berjalan, karena ekonomi sebagai panglima, bukan politik sebagai panglima gitu. Jadi, jadi itu yang tercipta. Sehingga ya kita-kita yang muda, ini kan nerima dampak bro. Menerima dampak dari, apa namanya itu, pompa air yang penuh dengan lumpur tadi. Seperti motor yang udah nggak bisa di-starter tadi gitu. Jadi, kira-kira ya menurut gue, akhirnya ideologi nggak jalan gitu. Karena nggak bisa di-starter politiknya gitu. Pas starter meledak kebakaran gitu kan. Ya, jadi nggak bisa gitu loh bro. Oke, gue pengen narik mundur sedikit tadi, soal kritik tadi. Zaman sekarang kan mengkritik itu udah nggak se-asik. Dulu kan ya bang ya, gue tuh sering banget diwanti-wanti sama orang sekitar gue, bahkan sama bokap-nokap gitu. Kalau nulis tuh hati-hati, kalau ngomong tuh hati-hati gitu, semacamnya lah. Nah, gue melihat, seperti yang tadi di awal, kayaknya kalau kita berbicara yang melawan kekuasaan, itu dianggap seperti sesuatu yang, aduh, kayaknya sesuatu yang berbahaya gitu. Nah, menurut gue sendiri, sebenarnya yang salah itu adalah cara kita mengkritik nih, atau cara orang itu merespon kritiknya gitu loh. Karena menurut gue lainnya tuh agak tipis gitu loh, di yang terjadi saat ini. Ya, bisa salah dua-duanya lah. Misalnya saya soal mural gitu, polisi tiba-tiba ambil posisi itu juga menurut gue nggak tepat gitu loh. Ya, ngapain lu begituan lurus lebih banyak, orang maling kayak lurus, ngapain itu lurus juga. Salah gitu ya. Tapi, dari pengkritiknya juga, pakai cara ilegal, moral ya ilegal gitu loh bro. Kalau lu nggak ada izinnya, satu. Kedua, orang kayak Rizal Ramli, Rocky Gerung gitu. Orang baik-baik aja sampai sekarang juga. Kurang kenceng apa mereka sama pemerintah. Iya kan? Nah, tapi ada juga orang-orang yang main gas-gas di pihak pemerintah kayak ngabalin gitu. Iya kan? Nyikat-nyikat orang, nyikat-nyikat orang gitu. Ada juga yang kayak gitu mat. Yang seolah-olah kalau dikritik, dia nggak mau dikritik gitu loh. Ada juga. Ya, bisa salah dua-duanya juga gitu. Dan pada akhirnya sih gue melihat percakapan publik kita itu miskin metafor gitu. Tidak ada lagi percakapan yang memiliki kedalaman ide. Memiliki pertikaian intelektual gitu. Karena ya balik lagi ke masalah di awal tadi bro. Ini lumpur semua nih lagi keluar nih gitu. Nah, itu jadi masalah ya. Masa lo berharap 32 tahun barang ini nggak dipakai setelah beberapa tahun langsung bener itu ya nggak mungkin juga gitu. Jadi banyak yang harus diperbaiki memang. Dan bagi gue sih tiap zaman itu beda ya ininya, karakternya. Karena di zamannya Pak SBY sosmed belum kayak sekarang banget. Iya kan? Lo kalau mau kritik harus lewat media mainstream kan? Waktu itu. Nah, beda sama sekarang. Sekarang lebih terbuka ya. Iya kan? Jadi, kalau lo bilang pemerintahan sebelumnya itu tidak anti kritik ya nggak juga gitu. Karena memang serangannya nggak separah yang sekarang aja gitu menurut gue ya. Ya, yang sekarang apakah dia anti kritik ya nggak juga gitu kan? Dengan berbagai macam respon mereka datang dan banyak yang menurut gue responnya kurang tepat juga. Nah, jadi dalam hal ini sih bagi gue ini masih proses ya semuanya ya. Dan apakah lebih enak zaman dulu daripada zaman sekarang ya? Lebih enak zaman sekarang sih kalau gue jujur ya. Karena ada medsos bro. Zaman dulu lo ngkritik pemerintah harus lewat tempo dulu, lewat kompas dulu, lewat lain-lain. Yang belum tentu tulisan lo masuk. Kan medsos ini boomingnya ya 2008-2009 gitu ya. Ketika Pak SBE udah mau berakhir juga ya. Eh, masukin periode kedua ya. Masuk periode kedua. Dan bahkan Pak SBE itu punya Twitter udah akhir-akhir masa pemerintahannya kan. Jadi boomingnya itu 2012 kalau gue nggak salah tuh medsos-medsos ini semua. Jadi gue aja bikin Twitter 2009 kalau nggak salah. Jadi ya itu udah masuk pada fase keduanya Pak SBE kan 2009. Nah, sementara Pak Jokowi ini 10 tahunnya orang bermedsos bro. Nah, coba lo bayangin tuh. Jadi menurut gue sih ada enaknya dan nggaknya, tapi ya kalau enak bagi gue ya enak sekarang. Karena lo lewat berbagai macam medium, lo bisa nyampein pikiran lo. Esensinya kan nyampein pikiran bro. Nah, ini juga nih yang harus lo pahamin nih. Ketika lo mau menyakiti orang lain, nah itu hati-hati. Pasti bisa kena apa-apa lo. Bisa aja dicarikan delik lo atau apa gitu. Kalau lo niatnya ingin nyakitin bro. Tapi kalau niat lo emang menyampaikan pikiran lo. Nah, mudah-mudahan lo akan aman-aman aja. Nah, gue ngeliat orang kayak Rocky Gerung, Rizal Ramdi, dan lain-lain gitu ya. Faisal Basri. Itu masih dia berada di taraf ingin menyampaikan pikirannya. Kebebasan berpikir, berekspresi. Nah, yang kena-kena itu biasanya orang-orang yang punya intensi atau dianggap punya intensi untuk menyakiti. Kalau lo memang gak ada niat nyakiti, ya lo harusnya jalan aja. Menurut gue sih aman-aman aja bro. G酒. 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 Terima kasih.